Terima kasih. 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 nah selain informasi itu Bapak Ibu juga harus menelusuri saya sudah merangkum sedikit informasi yang pertama ini tentang jumlah provinsi di Indonesia ini ada 34 provinsi ya di Jawa itu ada 6 provinsi kemudian Sumatera ada 10 provinsi lalu Sulawesi ada 6 provinsi lalu Maluku ada 2 provinsi dan Papua ada 2 provinsi yang paling baru itu Papua Barat ya provinsi ke 34 itu pemekaran dari provinsi Papua jadi di Papua itu ada Papua dan Papua Barat jadi nanti bisa saja pertanyaannya berkaitan dengan ini ini level pemahaman mungkin Bapak Ibu juga harus menelusuri nih apa provinsi-provinsi di Indonesia dan Ibu kotanya mana karena bisa saja muncul ini menjadi soal bisa saja tidak ada yang tidak mungkin di soal CPNS karena yang membuat itu para ahli dan banyak dari berbagai universitas jadi variasi soalnya bisa sangat banyak sekali dan bisa konten apa saja yang berkaitan dengan kisih-kisih nah begitu Bapak Ibu kita lanjutkan yang nomor 2 nah ini nasionalisme lagi mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan kelompok golongan suku bangsa atau daerah tujuan dari tujuan dari wawasan nusantara tujuan dari wawasan nusantara wawasan nusantara nah apa sih wawasan nusantara wawasan nusantara itu ini saya sudah merangkum dari beberapa sumber ya wawasan nusantara itu singkatnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri tujuannya untuk apa untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan dan mencapai tujuan nasional ini dari beberapa definisi dari GBHN juga arahnya sama begitu wawasan nusantara itu pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dalam kehidupan perangsa dan bernegara Bapak Ibu ya kemudian yang dari lingkungannya nah fungsi wawasan nusantara itu sebagai panduan pedoman acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara paling tidak ada empat sebagai wawasan pembangunan wawasan konsep pertahanan nasional wawasan pertahanan dan keamanan dan wawasan kewilayahan wawasan pembangunan misalnya ya setiap aspek pembangunan yang mau diadakan di Indonesia itu harus mengacu kepada wawasan nusantara itu ya lalu apa saja wawasan nusantara yang harus diketahui ini paling tidak kita bisa me-identifikasi me-identifikasi ada dua konsep ya ada konsep Trigatra dan Pancagatra jadi wawasan nusantara itu ada Trigatra dan Pancagatra yang harus dipahami Trigatra itu berkaitan dengan letak geografis kalau berikutnya ada demografis dan ada strategis demografis itu tentang mortalitas kemudian kelahiran jumlah penduduk dan yang ketiga strategis itu mengenai potensi-potensi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia sumber daya sumber daya alam sumber daya manusia dan sumber daya yang lain kemudian konsep Pancagatra ini Bapak Ibu ada berkaitan dengan ideologi politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan ideologi kita misalkan ini tentu ke Pancasila politik kita kalau luar negeri ini politik bebas aktif kalau dalam negeri kita mengacu atau mengaruh sistem politik demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila kemudian di bidang ekonomi juga sama ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan yang tentu punya dimensi dan hakikat yang berbeda dengan kapitalisme misalkan atau ekonomi sosialis sosial budaya mengacu pada keragaman adat-istiadat budaya pertahanan dan keamanan nah ini mengacu kepada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia di kekuatan kita itu kekuatan utamanya seperti apa kekuatan pendukungnya seperti apa begitu ya itu yang harus menjadi landasan dalam setiap pengembangan kebijakan pembangunan ketahanan nasional dan lain-lain itu wasanusantara Bapak Ibu nah kita ke nomor tiga ini kalau suara saya masih oke kita lanjut ya Bapak Ibu monggo kita sama-sama simak lagi nomor tiga ini tentang nasionalisme lagi yang merupakan asas pembangunan nasional ini juga sering muncul juga nih tentang pembangunan nasional ini adalah asas pembangunan nasional ada beberapa asas ini ada tujuh ya ada demokrasi perikumanusiaan usaha bersama adil manfaat percayaan diri dan sadaraan hukum nah yang di jawaban ini tentu adalah manfaat dan kepercayaan diri ya yang masuk yang sesuai dengan ada itu kalau di dalam platform online yang Bapak Ibu kemarin ikuti ketika try out mungkin bisa saja urutan opsinya ini berbeda-beda tiap orang ya jadi tidak seperti yang saya tampilkan ABCDE ini nah tetapi yang paling penting kan opsinya itu apa begitu ya jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak nah itu yang tentang pembangunan nasional asas pembangunan nasional jadi ID of itu manfaat dan kepercayaan diri definisinya saya kira ini mudah tidak merupakan istilah yang rumit ya demokrasi dan lain-lain itu saya kira di benak Bapak Ibu sudah paham mengenai ini kita masih lanjutkan ini masih soal yang level kognitifnya level dua ini tentang pemahaman ini ya pemahaman ini ya nah kita ke nomor tiga nomor empat ini tentang integritas integritas juga masuk dalam kisih-kisih CPNS ini pertanyaannya KPK punya rumusan sembilan nilai anti korupsi yang disebut sembilan nilai integritas sembilan nilai itulah yang bisa dijadikan tolak ukur dalam nilai seorang tokoh apakah bisa dijadikan teladan untuk melawan korupsi atau tidak nah pertanyaannya berikut ini yang bukan merupakan sembilan nilai anti korupsi yaitu nah kadangkala di soal TWK memang bisa saja dan sering juga saya temui soalnya itu seperti ini bentuknya jadi ada pengantar dulu kemudian di kalimat akhir itu baru muncul pertanyaannya apa nah keuntungan Bapak Ibu Mas dan Mas kalian belajar dengan langsung mengerjakan soal terutama yang diadakan oleh Bimba Putra Bangsa ini ini bisa memahami bagaimana pola-pola soal sehingga ketika menemukan soal itu sudah tidak aneh lagi dan langsung bisa melahapnya dengan cepat seperti soal yang ini ya kan nah ini kalau Bapak Ibu Jeli Mas dan Bapak Jeli ini untuk bisa melakukan pengerjaan dengan cepat ini bisa langsung ke kalimat akhir dulu jadi baca soalnya dulu baru kemudian kalau perlu baca pengantarnya atau stem yang lainnya tapi kalau tidak bisa langsung ke opsi jawaban karena salah satu kendala TWK ini di waktu soalnya mudah-mudah ya sebetulnya tapi karena waktu dan tekanan yang besar dalam pengerjaan jadi seringkali banyak yang keteteran begitu sehingga pengefektifan waktu pengerjaan itu akan sangat membantu dan salah satu caranya adalah dengan mengenali pola-pola soal seperti soal ini nah sembilan nilai anti korupsi ada ada sembilan tentu ya ada sembilan dan yang masuk itu nah ini menarik lagi ini soalnya sudah ke analisis ini sudah ke hots ya menurut saya ini sudah hots ini karena sudah di level 4 level analisis jadi kita melihat di opsi itu bukan ditunjukkan nilainya tetapi ditunjukkan wujud atau makna nilainya nah ini Bapak Ibu kalau yang belum tahu ya pasti sulit ini tapi kalau sudah tahu dan paham gitu ya jadi nanti bisa melakukan analisis nah jawabannya itu yang D baik hati dan menarik budi bahasanya kenapa karena itu adalah wujud atau makna dari nilai ramah nah sementara ramah tidak masuk dalam sembilan nilai integritas nah nilai integritas ini ada jujur peduli ada mandiri ada disiplin ada tanggung jawab dan juga ada kerja keras kemudian ada sederhana berani dan adil jadi tadi kalau kita lihat ini jawabannya ini yang nilai anti korupsi ini yang D karena ramah itu tidak masuk nilai anti korupsi nah ini karena integritas masuk di dalam salah satu kisi-kisi Bapak Ibu juga perlu mendalami nilai-nilai anti korupsi atau yang berkaitan dengan korupsi jadi jadi ada tiga nilai inti jujur disiplin dan tanggung jawab ini nilai inti kemudian nilai sikap itu adil berani dan peduli kemudian kalau yang etos kerja ini kerja keras mandiri dan ber berani ya agak kecil berani jadi dibagi lagi yang sembilan itu dibagi tiga lagi ada nilai inti nilai sikap dan etos kerja oke kita lanjut ke soal nomor berikutnya ada tentang integritas tentang tokoh anti korupsi yang merupakan kepala kepolisian negara republik Indonesia tahun 68 sampai 71 nah ini ini juga sama agak panjang paragrafnya tapi pada prinsipnya begini ketika melihat soal yang panjang tentu tidak perlu dibaca semua kalau pertama apa yang ditanyakan di soal itu sudah diketahui yang kedua informasi pokok yang dibutuhkan itu sudah didapatkan sehingga bisa langsung ke pilihan jawaban begitu ya Bapak Ibu ya untuk mengefektifkan waktu karena satu soal itu paling tidak harus yang bagus itu 30 detik satu soal untuk TWK satu menit itu terlalu lama karena TWK akan dikorbankan untuk pengerjaan TU dan TKP yang metabene yang membutuhkan memang pengerjaan yang yang lebih lama waktunya dan memerlukan pencatatan pencatatan nah sehingga untuk TWK sekarang selain belajar materinya Bapak Ibu coba belajar untuk mengerjakan soal itu dengan cepat dan TWK itu saya sarankan tidak perlu ada pencatatan pencatatan di soal pencatatan pencatatan tertentu tidak perlu jadi langsung fokus saja ke soal dan pengerjaannya hanya melalui penalaran melalui pengetahuan melalui pemikiran saja kalau mencatat akan ada banyak waktu yang hilang dari beberapa yang apa student yang pernah saya ajar salah satu kendalanya di situ soalnya betulnya bisa dikerjakan tapi waktunya habis oke yang nomor lima ini langsung ya kita ini Pak Hugung Iman Santoso dulu pernah jadi kepala polisian dan meninggal tahun 2004 oleh Gus Dur yang disebut yang jujur itu ada tiga polisi salah satunya Pak Hugung yang disebutkan oleh Gus Dur dan ini ada di bukunya buku pendidikan anti korupsi dari KPK nah pendidikan anti korupsi itu juga termasuk dalam tugas pencegahan yang dimiliki oleh KPK wawanan pencegahan yang dimiliki oleh KPK jadi pencegahan itu dalam undang-undang 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi nah itu disebutkan pencegahan itu program pendidikan anti korupsi di jinjang pendidikan dengan cara melakukan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dan melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum jadi bukan hanya di sekolah-sekolah tapi juga pendidikan berbasis masyarakat dulu yang juga pernah saya teliti ini waktu bikin tesis ya lalu ada tugas atau kewenangan penindakan nah ini yang sering di blow up di media tentu adalah upaya pemberantasan korupsi melalui penindakan melalui penindakan yaitu proses istilahnya penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi melalui penyelidikan penyelidikan penuntutan yang dilakukan oleh KPK kalau persidangan nanti ada pengadilan tindak pidana korupsi nah mengapa ini mirip dengan pidana umum karena begini jadi pidana itu ada dua ada pidana umum dan pidana khusus kalau pidana umum itu ada dalam kitab undang-undang hukum pidana nah pidana khusus itu ada macam-macam tindak pidana korupsi ini pidana khusus misalkan juga ada tentang pornografi itu pidana khusus narkotika juga pidana khusus diatur secara tersendiri melalui sebuah undang-undang yang spesifik nah tetapi dalam hukum acaranya ini tetap mengacu ke dalam hukum acara pidana secara umum jadi dalam pidana itu kan ada proses penyelidikan ini proses untuk menentukan ini terjadinya tidak pidana benar gak ini caranya dengan apa dengan mencari dua alat bukti minimal alat bukti itu apa keterangan saksi korban keterangan saksi terdakwa keterangan ahli kemudian petunjuk jadi semacam ini ya petunjuk-petunjuk yang ditemukan misalkan mengenai apa skema kejadiannya itu seperti apa nah itu petunjuk itu yang dicari pihak kepolisian atau dalam hal ini penyidik KPK lalu setelah ditentukan memang ada tindak pidana dan dilihat ada siapa ini pelakunya maka dilakukan penyidikan untuk membuat berkas acara nah setelah berkas acara lengkap ini alat-alat bukti semua dimasukkan di berkas acara lalu diserahkan kejaksa dan diadakan penuntutan ya KPK juga sekarang punya kejaksaan punya jaksa sekarang KPK jaksa penuntut KPK yang khusus itu ya tentang tindak pidana korupsi oke kita lanjut ke soal nomor 6 TWK ini ada implementasi integritas lagi kalau ini oh ini cenderung level 1 atau level 2 soalnya tetapi tidak mudah karena hafalan itu sangat menentukan apakah Bapak Ibu ini tahu pernah baca pernah hafal dan ingat atau tidak jadi levelnya paling rendah tapi bisa jadi yang paling sulit tindak pidana pencucian uang serta sanksinya diatur dalam undang-undang ada 3199 20 2001 8 tahun 2010 11 tahun 2008 19 tahun 2016 nah ini yang benar adalah untuk tindak pidana pencucian uang ini diundang-undang 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kalau 31 tahun 1999 ini tentang tindak pidana korupsi kemudian nomor 20 tahun 2001 juga pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian nomor 11 tahun 2008 itu tentang informasi dan transaksi elektronik kalau 19 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang memang secara spesifik itu undang-undang nomor 8 tahun 2010 ya tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang lalu apa sih pencucian uang itu ini barangkali bisa muncul juga jadi saya sudah lacak di undang-undangnya pencucian uang itu adalah setiap atau segala perbuatan yang memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang pencucian uang ini dan lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas pencucian uang adalah PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang biasanya melacak harta kekayaan para pejabat kemudian melacak transaksi-transaksi yang mencurigakan gitu ya ini di dalam pasal 3 pasal 4 dan pasal 5 ini disebutkan kita misalkan coba kita lihat pasal 3 setiap orang yang menempatkan mentransfer mengalihkan membelanjakan membayarkan menghibahkan menitipkan membawa ke luar negeri mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar ini kemudian pasal 4 dan pasal 5 ini mirip-mirip kalau pasal 5 ini untuk korporasi ya bisa saja soal ini muncul karena banyak kasus di beberapa tahun terakhir tentang pencucian uang yang agak booming misalkan Jaksa Pinangki itu juga melakukan pencucian uang ya didakwa oleh Jaksa atas suap yang dilakukan oleh ini salah satu buronan tindak pidana korupsi ya nah ini yang tentang pencucian uang kita ke nomor 7 tentang belan negara operasi Trikora konflik 2 tahun yang dilantarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat pada tanggal 19 Desember 1961 pelaksanaan Trikora di Alun-Alun Utara isi Trikora yaitu 1, 2, 3, 4, 5 gagalkan pembentukan negara boneka Papua kibarkan sang merah putih bersiaplah untuk mobilisasi umum menyanyikan lagu Indonesia Raya di Tanah Irian Barat lakukan penyerangan dengan taktik kredia Trikora itu ada karena ini dari namanya ada 3 sebetulnya ya 3 komando rakyat jadi jawabannya pasti ada 3 nah yang mana yang benar adalah yang 1, 2, dan 3 yang 4, dan 5 ini ini yang salah ini tidak masuk dalam Trikora ini tentang sejarah juga Bapak Ibu harus sudah mulai baca-baca dari sekarang karena sejarah itu kalau tidak baca tidak bisa tidak bisa dikira-kira jadi memang harus membaca ya dan harus melakukan apa pencatatan-pencatatan untuk lebih memudahkan oke sudah ada beberapa pertanyaan nanti saya respon ya ini dari mas Rizki Iramdan dari Aku Bisa oke dari Ima Dudin oke oke oh ya ini dari Aku Bisa ini bukan peserta ya dari host oke nanti saya respon kita lanjutkan ke nomor 8 waktu kita semakin menipis tapi benar-benar semangatnya tidak menipis tetap ini demi ya demi demi kita nanti lolos tidak boleh patah semangat karena tentu yang lain semangatnya bisa jadi jauh lebih besar jadi jangan anti dengan TWK ini menentukan ini nomor 8 ini bela negara Bapak-Ibu bisa lihat di sana bisa ingat-ingat lagi soalnya KMB berakhir dengan kesedihan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat isi KMB satu Belanda mengaku iris dua pengakuan kedaulatan dilakukan selamat lambatnya 30 Desember tiga Masa Laya dan Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu satu tahun empat antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda lima Kepala Perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS enam tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur sedang tentara Kerajaan India Belanda KNIL akan dibebarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam TMI diantara 6 pernyataan diatas yang merupakan isi dari KMB yaitu nomor ini semuanya ini isi KMB semuanya isi KMB jadi KMB itu kelanjutan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda setelah ini ya ada Belanda mengingkari banyak perjanjiannya sampai melakukan agresi militer 1 dan 2 ini perjanjian-perjanjian yang dulu pernah ada misalkan Lingkarjati tahun 47 Rindfield tahun 48 Rumroin tahun 49 ya dan diakhiri nanti dengan KMB dan penyerahan kedaulatan secara formil itu KMB resmi Indonesia itu berdaulat 27 Desember 1949 ini sama dengan berlakunya konstitusi Republik Indonesia Serikat di dalam konstitusi itu Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian dan negara Indonesia itu salah satu negara bagian yang lainnya misalkan negara Sumatera Timur dan Sumatera Barat kemudian lain-lain jadi dipecah begitu dan Indonesia berubah jadi negara Uni Indonesia Belanda lagi Republik ketika itu tapi kan tidak lama kemudian kita merubah lagi undang-undang ke undang-undang dasar ke undang-undang dasar sementara gitu ya untuk sejarah ini terutama di dua CPNS yang lalu ini semakin menebal potensi munculnya jadi Bapak Ibu juga ini harus mulai dari sekarang membaca sejarah sejarahnya dari mana saja tentu ini potensi munculnya saya juga pernah lihat beberapa kawannya dari zaman kerajaan Bapak Ibu untuk sejarah zaman kerajaan zaman yang mulai dari kerajaan Sriwijaya katakan yang kerajaan besar yang paling tua kemudian sampai ke terakhir itu Demak Majapahit itu bisa ya sampai kemudian sejarah pergerakan perjuangan zaman Budi Utomo sampai menjelang proklamasi kemudian ada sejarah ini menjelang kemerdekaan mulai dari pembentukan BPUPKI kemudian setelah itu nanti ada pembentukan BPKI kemudian ada proklamasi kemudian sampai pengesahan undang-undang dasar juga ada sejarah pasca atau awal-awal kemerdekaan ini yang tadi nomor sebelumnya kita bahas ini sejarah misalkan pembentukan organ-organ negara oleh rapat-rapat PPKI kemudian nanti perubahan konstitusi kemudian ada juga perjanjian-perjanjian dengan Belanda ini konflik dengan Belanda agresi militer satu dua itu juga BPUPKI harus baca dulu nah biasanya yang muncul adalah pertama tentu tokoh-tokoh yang terlibat waktunya kemudian apa keputusannya apa latar belakang terjadinya sejarah itu apa tujuan dari terjadinya sejarah itu apa dampaknya atau isi dari kejadian sejarah itu terhadap Republik biasanya seputar itu ini Bapak-Ibu memang kalau sejarah ini harus baca tidak bisa baca atau mendengarkan begitunya atau langsung ke soal ini juga akan sangat membantu jadi mungkin kalau yang apa sulit membaca ya coba cari yang bisa mendengarkan yang masih sulit mendengarkan coba yang langsung praktek bahas soal ini sangat membantu untuk memberikan ingatan oke kita ke nomor berikutnya nomor sembilan ada tata cara mengucapkan pancacila pada upacara resmi ditetapkan dalam ya ini juga hafalan tapi penting juga maksud saya begini ketika melihat atau menghadapi soal ketika belajar melalui soal itu bukan hanya belajar melihat jawaban yang benarnya aja tapi coba lihat aspek yang lain aspek materi yang lain yang dimuat di dalam soal ini jadi bukan hanya menghafalkan oh kalau pertanyaan ini jawabannya yang benar ini tidak hanya itu tapi coba dikulik lagi digali lagi misalkan begini ini cara mengucapkan pancacila yang benar itu kan ada di instruksi presiden nomor 12 tahun 1968 yang ini ya nah coba kita lihat opsi yang lain ini TAP MPR nomor 2 MPR 78 ini tentang pedoman penghayatan dan pengamalan pancacila atau Eka Prasetya Pancakarsa ini sudah dicabut sebelum reformasi kemudian nomor 5 tahun 85 ini tentang referendum ini juga dicabut sebelum reformasi karena isinya dulu kalau mau merubah undang-undang dasar 45 harus referendum referendum itu menanyai pendapat rakyat referendum itu ini juga sudah dicabut maka ketika amendement undang-undang dasar 45 itu bisa dilakukan tanpa referendum dicabut undang-undang 5 tahun 2014 ini tentang ASN kemudian TAP MPR 1 MPR 83 ini tentang status hukum TAP MPRS dan TAP MPRS RI tahun 60 sampai tahun 2002 nah ini Bapak Ibu coba Bapak Ibu cari undang TAP MPR 1 MPR 83 ini bukan 83 mungkin 2003 mungkin ini mungkin 2003 TAP MPR 1 MPR 2003 coba nah ini disana mengatur TAP MPR TAP MPR mana saja yang dicabut tidak diberlakukan dan mana yang masih berlaku untuk melihat mana TAP MPR yang masih berlaku biasanya ada beberapa pertanyaan di CPNS ini menanyakan tentang TAP MPR yang masih berlaku jadi Bapak Ibu bisa melacak ini mungkin TAP MPR 1 MPR 2003 ini ya lupa saya edit ya itu bisa di googling aja banyak nah ini ini pengucapan sesuai dengan Impress tahun 6 7 ya ini ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan berada persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang kita pakai sekarang dengan ejaan yang lama mengapa ini penting kalau Bapak Ibu lacak versi penyebutan Pancasila itu ada banyak ya ada banyak mulai dari Piagam Jakarta masih dengan 7 kata kemudian sudah disahkan oleh PPKI dari sidang pertama tanggal 18 Agustus itu 7 katanya hilang dan di sila keempat itu dan masih ada kata danya kemudian nanti di versi RIS itu lebih singkat lagi hanya priketuhanan prikemanusiaan seperti itu kemudian nanti di UDS juga sama dengan RIS jadi memang ada beberapa versi tapi yang kita gunakan yang sama ini mirip dengan yang ini setelah tahun 67 oke baik kita next ke nomor 10 nomor 10 ini sebagai dasar negara Pancasila mengandung nilai kerohanian hal yang bukan termasuk nilai kerohanian adalah ini ini nilai kerohanian yang yang termasuk nilai kerohanian adalah ini barangkali arah pertanyaannya ke sana ya jawabannya nilai kerohanian adalah oh sorry yang bukan nilai kerohanian adalah kesucian ya kesucian oke nilai kebenaran itu ini berkaitan dengan hasil akal budi atau rasio manusia di hasil pemikiran manusia kebenaran yang didapatkan dari hasil berpikir kalau nilai estetis itu keindahan bersumber pada rasa kalau kebaikan itu atau moral itu bersumber pada karsa ya kehendak manusia manusia itu punya sifat alami untuk berbuat baik selain berbuat jahat dan nilai religius ini nilai mutlak di nilai kerohanian yang menurut ke posisi tertinggi dibanding tiga nilai lainnya oke nilai kesucian ini tidak termasuk nilai kerohanian dimensi nilai kerohanian itu adalah kebenaran estetis religius dan moral apa karsa silah itu sebagai sistem nilai ini yang harus juga dipelajari lebih lanjut adalah tentang panjang panjang banyak sekali dimensinya bapak ibu kita singgung sedikit misalkan panjang sebagai sistem nilai sebagai sistem nilai itu panjang nilai-nilainya ini merupakan salah satu yang saling kait-mengkait antara satu dengan yang lainnya dan merupakan filsafat bagi bangsa Indonesia filsafat itu keyakinan yang diakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia nilai praksis ya kemudian ada pandangan hidup ini menjadi orientasi dasar menjadi tujuan atau menjadi panduan dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara kemudian dasar negara ini adalah sebagai fondamen atau dasar dalam menjalankan kehidupan bernegara atau mendirikan negara ideologi adalah tujuan atau cita-cita bagi penyelenggaraan negara dan masih banyak lagi misalkan kepribadian bangsa dan lain-lain nah itu bapak ibu harus coba baca dari sekarang karena Pancasila ini ini sebagai core dari penyelenggaraan bangsa dan negara ini kehidupan bangsa dan negara banyak kali muncul di soal-soal JPNS nilai dasar nilai praksis nilai praksis nilai dasar itu ini sifatnya masih umum dan abstrak ini berisi lima nilai dasar Pancasila itu ketuhanan kemanusiaan persatuan kemudian kerakyatan dan keadilan itu masih umum dan abstrak kalau nilai instrumental ini konkretisasi atau pengkongkritan atau perwujudan lebih konkret lebih rinci dari nilai dasar melalui apa ini melalui norma-norma norma itu kan ada norma hukum ya terutama Indonesia sebagai negara hukum norma sosial jadi supaya nilai-nilai dasar ini mewujud dalam kehidupan maka diwujudkan melalui norma yang lebih konkret ya dia mengatur secara langsung oke kemudian ada nilai praksis kalau nilai praksis ini pelaksanaan bukan nilai praktis ya bukan nilai praksis pelaksanaan dalam kehidupan atau implementasi nanti pelaksanaan itu implementasi itu ada dua lagi dibagi lagi nanti secara objektif dan subjektif secara objektif subjektif itu ini penjelmaan nilai-nilai pancasila nilai dasar dalam sistem kenegaraan dalam kehidupan kenegaraan mulai dari pancasila menjadi dasar negara kemudian mendasari pembentukan undang-undang dasar 45 peraturan perundangan begitu ya sistem politik dan lain-lain kalau secara subjektif itu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan oleh bangsa indonesia itu ya atau ini kalau dalam teori kebenaran ini kebenaran kores pondensi ya bagaimana kehidupan bangsa indonesia ini mewujudkan nilai pancasila nah yang begini-begini pancasila ini karena istilahnya bukan istilah umum juga bapak ibu harus mulai melacak dari sekarang saya mengajar pancasila ini satu semester bapak ibu jadi kalau saya bahas satu demi satu tentang pancasila ini tidak cukup ya mungkin di kesempatan lain mungkin nanti di pelaksanaan pembelajaran di bimbel putra bangsa ya kalau bapak ibu ikut ya dan silahkan ikut nanti banyak juga tentang pancasila oke kita kita nomor 11 wah saya mampir sekali waktunya kita go go ya oke sesuai pasal 6 UD 45 yang ditanyakan adalah syarat pengajuan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden pasal 6 yang benar adalah oh yang benar langsung saja yang memiliki sifat kepemimpinan yang tegas dan mampu mengayomi rakyat Indonesia loh kan benar oh iya memang harus begitu pemimpin atau presiden tetapi tetapi itu tidak dimasukkan dalam syarat di dalam UU 45 ya di pasal 6 karena yang ditanyakan di pasal 6 nah yang termasuk di pasal 6 itu harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya tidak pernah punya keluarga negara yang lain kemudian tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden ini biasanya mampu ini nanti ada fit and proper test di DPR oke kita next ya ini pasal ini hafalan tapi juga ini sudah masuk ke soal analisis sebetulnya tapi basisnya adalah pada hafalan nomor 12 sesuai pasal 11 ayat 1 UU 45 menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ya presiden namun harus dengan persetujuan oke ini ada di pasal 11 undang-undang dasar 45 ini kalau menyatakan perang perjanjian dengan negara lain itu DPR nah ini fungsi checks and balances ya saling mengontrol saling mengawasi jadi kalau presiden mau melakukan hal-hal strategis maka harus ada persetujuan DPR intinya begitu kalau perang perdamaian dan perjanjian negara lain itu harus dari DPR ada persetujuan nanti biasanya ada rapat ya rapat paripurna ini menentukan kalau presiden mau perang tidak bisa langsung perintah presiden harus ada persetujuan dari DPR sebagai wakil rakyat oke pasal 11 undang-undang dasar 45 oke next sedikit saya singgung pertanyaannya kok bagaimana pasal-pasal menafalkan ya yang yang klasik itu ya baca itu klasik yang berikutnya ya bisa membuat jembatan-jembatan berpikir misalkan bikin main mapping jadi saya untuk apa menghafalkan setidak-tidaknya saya tiap pasal itu saya tahu ini pasal ini tentang apa gitu yang 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 khas jadi minimal begitu oke ini masih undang-undang dasar 45 ini juga salah satu cara kita untuk menghafal adalah dengan mendengarkan dan mengerjakan soal learning by doing ini juga cara yang sangat ampuh oke ini pertanyaannya karena karena pertimbangan beberapa hal Andri mendapat pengurangan hukuman dua tahun sehingga ia hanya perlu menjalani hukuman enam tahun pengurangan hukuman tersebut disebut sebagai titik-titik dan menurut 14 ayat 1 undang-undang dasar 45 pengurangan hukuman tersebut berhak diberikan oleh titik-titik ini kompleks sekali ini basisnya adalah pemahan ini soal pemaham ya lalu atas pertimbangan siapa pertimbangan mahkamah agung ini ada di pasal 14 kalau gerasi dan rehabilitasi ini pertimbangan dari MA kalau amnesti dan abolisi ini pertimbangan DPR nah ini diingat-ingat seperti ini rangkuman-rangkuman kecil begini oke nah gerasi itu pengurangan hukuman rehabilitasi itu pemulihan haknya atau pemulihan nama baik pemulihan kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat yang telah diberikan pada tingkat penyidikan penuntutan atau ditangkap ditahan dituntut dan lain-lain kalau amnesti itu ya pencambutan semua akibat hukum pencambutan semua akibat hukum atau pengapunan dan mendapat persetujuan DPR ini pasti hukuman matinya hilang tapi Presiden Yolkowi untuk narkoba tidak ya tidak akan memberikan untuk narkoba dulu mungkin trauma dengan kasusnya Shafel Korbi ya dulu ya oke abolisi itu penghapusan seluruh putusan pengadilan akibat hukum ini karena ada alasan-alasan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara kita next oh ini saya masih bahas amnesti oke ini terlalu panjang Bapak Ibu bisa coba nanti lacak sendiri ya ini hanya tentang anus saja penegasan saja oke gerasi juga ya oke next nomor 14 sembahuan negara Indonesia bineka tunggal ika prinsip yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut oke 1 2 3 4 5 di antara prinsip di atas merupakan prinsip bineka tunggal ika yaitu nomor nah kalau saya bertemu dengan soal seperti ini ini memang lumayan memusingkan cuma pertama saya selalu lihat dulu ke kalimat akhir sebagai kalimat pertanyaan saya pahami betul itu ini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan prinsip bineka tunggal ika nah setelah itu tinggal cari di informasi ini mana yang bukan kemudian lihat pilihan jawaban kalau misalkan yang bukan itu muncul maka tinggal eliminasi soal-soal yang memang ada yang tidak atau yang bukannya ya kalau yang betul kan tidak masuk oke jawabannya adalah yang dua empat dan lima bersifat eksklusif artinya golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan negara tidak memaksakan kehendaknya nah ini maksudnya ini bukan eksklusif ini harusnya adalah inklusif nah ini istilah-istilah begini ya kemudian yang nomor empat bersifat divergen perbedaan yang terjadi dalam kandekaragaman tidak untuk dibesar besarkan itu harusnya convergen convergen bukan divergen kalau divergen itu dia lebih lebih wadahi semua hal kalau convergen itu dia lebih spesifik dia lebih khusus kemudian nomor lima ini asas pluralistik dan multikultural mendukung nilai eksklusif ini eksklusif muncul lagi dan salah harusnya mendukung nilai inklusif inklusif itu dia lebih membaur kalau eksklusif itu dia lebih menyendiri itu lebih menyendiri eksklusif itu dia kalau inklusif itu lebih membaur begitu ya Bapak Ibu ini jawaban lengkapnya tapi coba kita next saja intinya tadi sudah ada di depan nomor lima belas aduh kita coba ini akan agak ngebut Presiden RI yang dikenal sangat menghargai perbedaan yang ada di Indonesia baik suku agama ras ini adalah Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur ini Presiden keempat Presiden keempat kita ini informasi umum yang harus diketahui SBY itu setelah Megawati jadi Abdul Rahman Wahid 4 Megawati itu 5 SBY itu 6 kemudian Soeharto itu Habibi itu 3 Soeharto itu 2 1 itu Soekarno Setelah SBY nanti ada Jokowi Jokowi itu adalah berapa ini berarti ke 8 ya oke ini profil oke kita next saja meninggal Gus Dur tahun 2001 dan dia menjabat 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 Meninggalnya 2009 16 Siap sikap yang cenderung merendahkan orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut nah ini jawabannya adalah etnocentris kalau Chauvinisme itu nasionalisme yang kebablasan itu nasionalisme yang kebablasan yang merendahkan bangsa lain kalau cultural lag ini kondisi yang kita itu memerlukan penyesuaian dengan kultur balu budaya baru egoisme tahulah yang mau menang sendiri konflik itu ada dilema ada persoalan ini konflik kemudian 17 nawacita adalah konsep besar untuk majukan Indonesia pertanyaannya berikut ini yang bukan termasuk nawacita yang dicetuskan pada era Jokowi Yusuf Kala yaitu titik-titik-titik yang jawaban yang benar adalah melakukan pelestarian flora fauna Indonesia ini tidak termasuk nawacita ini soal seperti ini juga pernah muncul dulu ya di 2018 karena berkaitan dengan pemerintahan yang sedang berkuasa cuma sekarang mungkin harus nanti lihat ke apa visi-visi Presiden Jokowi yang baru itu juga perlu di update siapa tahu muncul kan nanti kalau muncul jadi gampang banget soalnya oke next 18 kita lihat soalnya pada pengumuman susunan menteri yang dilaksanakan tanggal titik-titik Jokowi pengumpan yang menjadi menteri sosial yaitu mensos itu dulu tahun 2019 mensos yang sekarang ya oh Juliari Batubara Juliari Batubara oke ini informasi tambahan ini informasi umum yang juga bisa saja muncul kementerian itu adalah hak terogratif Presiden menentukan menteri itu adalah hak terogratif Presiden ada di dalam undang-undang dasar 1945 ya ini di pasal jelas Presiden itu mengangkat menteri-menteri dan bisa juga memperhentikan menteri-menteri itu hak prerogratif yang sudah Presiden adalah menteri jadi yang mengangkat pembantunya adalah Presiden ya dan itu hak prerogratif Presiden ya harusnya diangkat orang-orang yang berkompeten atau istilahnya zaken kabinet orang-orang ahli tapi ya namanya juga proses politik gitu ya nah ini informasi informasi lainnya adalah di kita yang sekarang ya Indonesia kabinet kita itu ada empat menteri-koordinator kementerian-koordinator ada 30 kementerian ada kepala staf kepresidenan dan sekretaris kabinet kemudian kepala badan koordinasi dan penan modal dan jaksa agung ini susunan pemerintahan dalam arti sempit pemerintahan dalam arti luas itu kan Presiden atau eksekutif DPR atau legislatif dan Mahkamah Agung atau yudikatif pemerintahan secara umum pemerintahan secara khusus Presiden dan para menterinya para pembantu-pembantinnya ya oke ini nama-nama menteri nanti bisa cek sendiri Bapak Ibu 19 terdapat beberapa faktor penyebab anti-korupsi yang dicetuskan oleh para ahli salah satunya adalah teori gon teori gon teori terdapat dicetuskan seorang ahli yang pertama ini Jack Bolun Jack Bolun ini saya lacak juga ada di buku yang dikeluarkan oleh KPK atau di website KPK ada beberapa teori ya ini saya memfokus ke jenis-jenis teori korupsi ada Robert Glitgard CDMA kemudian ada juga teori cost benefit teori willingness and opportunity kemudian motivasi pelaku kemudian ini dari Donald Cresci itu angle teori kemudian ini yang Jack Bolun ini ada banyak teori ya ini saya jadi ingat lagi dulu waktu pengerjaan tesis ini mengumpuk-umpuk yang begini-begini oke next ini 20 saya masih mohon waktu sebentar lagi ya kepada Bapak Ibu mudah-mudahan bisa masih bisa stay oh ini teori yang memadang bahwa atak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya oke penjelasan terbut merupakan faktor penyembak korupsi yang disebut dengan teori Durham oke kita next lagi lembaga sentral yang mengorganisikan pelaksanaan upaya pencegah dan pemberantasan tidak pidana pencucian uang ini tadi sudah kita bahas ya PPATK ya masih ingat tidak PPATK jawabannya adalah pesat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam penyelenggara pertanyaannya melalui kekonsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan oleh beberapa cara berikut kecuali bela negara yang tidak termasuk bela negara adalah yang D pengabdian sebagai anggota polisian Republik Indonesia karena di dalam undang-undang ini disebutkan secara spesifik pendidikan keluarga negara itu bela negara pelatihan dasar kemilitera secara wajib atur sukarela kemudian pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia dan pengabdian sesuai profesi nah undang-undang tentang pertahanan negara ada yang baru ini undang-undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional nah ini membahas banyak hal mulai dari ancaman ancaman itu ada beberapa ada tiga ada ancaman militer non-militer dan hibrida ancaman militer itu ya misalkan terorisme agresi separatisme pemberontakan kalau yang ancaman non-militer bencana alam kerusakan lingkungan itu bukan ancaman militer perompakan pencurian penyakit corona ini ancaman non-militer oke kemudian kalau yang hibrida ini ini perpaduan antara keduanya misalkan ya ada yang sengaja menyebarkan senjata biologis ya itu ancaman hibrida itu hibrida itu campuran kemudian yang baru dari undang-undang ini adalah ini bela negara itu pendidikan warga negaraan pelatihan dasar militer wajib pengabdian prajurit TNI dan pengabdian susu profesi yang baru adalah pelatihan dasar militer wajib ini dilakukan melalui nanti semacam ada wajib militer tetapi hanya dilakukan kepada orang-orang yang memang sengaja mendaftar untuk ikut wajib militer selama 6 bulan nanti akan kalau lulus akan ditempatkan sebagai komponen cadangan yang nanti bisa dikerahkan untuk mengobolisasi umum istilahnya kalau diperlukan yang itu dikeluarkan oleh presiden atas pertujuan DPR tapi biasanya kalau yang komponen cadangan yang dari wajib militer itu lebih diarahkan untuk mengatasi bencana mengatasi ancaman-ancaman non-militer kalau ancaman militer ini masih mengutamakan kekuatan utama atau komponen utama yaitu tentara nasional republik indonesia tentara nasional indonesia oke next 23 penyelenggaran pertahanan negara beberapa prinsip berikut kecuali oke kita langsung saja kecuali sejak kepentingan nasional tidak terancam pertahanan negara keluar bersifat ekspansif dan tidak agresif ini kata kunci yang salah ekspansif Indonesia itu kedaulatan keluarnya atau politik luar negerinya bebas aktif dan menjaga perdamaian dan kemanusiaan jadi tidak akan ekspansif Indonesia itu tidak boleh ekspansif tidak boleh melakukan agresi karena tidak sesuai dengan politik luar negeri kedaulatan keluarnya kalau kedaulatan keluar itu adalah upaya negara untuk aktif di dunia internasional tetapi untuk menjamin kepentingan nasional ada kedaulatan ke dalam itu adalah memastikan kondisi di dalam itu aman tertib itu kedaulatan ke dalam oke next ini penjelasan sedikit next aja 24 panasila mengandung nilai yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas menurut Noto Nagoro nilai tersebut adalah nilai nilai vital jadi ada empat itu Noto Nagoro ada nilai ada tiga nilai material ada nilai vital dan nilai kerohanian ini tadi sempat muncul soal di atas nilai kerohanian itu ada nilai kebenaran keindahan kebaikan dan agama tadi yang kesucian itu tidak masuk nilai kerohanian nilai kerohanian itu berkaitan dengan segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia jiwa manusia kalau nilai material sesuatu yang berguna bagi jasmani kalau nilai vital segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan atau aktivitas nah Pancasila ini memuat nilai-nilai ini semua nilai ini baik material vital maupun kerohanian jadi dia punya nilai material punya nilai vital dan punya nilai kerohanian oke next kita agak apa tambah waktu sedikit ya nomor 25 sedikit lagi mana ini soalnya oke mengapa dasar negara yang menyatukan dan menjadi panduan Indonesia itu dibatasi 5 Soekarno menjawab karena kita sudah terbiasa dengan yang 5 misalkan ada angka 5 dan lain-lain pertanyaannya yang bukan merupakan Molimo nah ini prinsip orang Jawa ini harusnya tahu ya Jowo banget ini orang Jowo dunia ngerti Molimo yang tidak termasuk adalah Maruk nah Maruk ini tidak masuk yang masuk adalah Maling Madat Main Madon dan Minum Maling Curi Madat itu Candu Ganja Main itu Judi ya kalau Madon itu main perempuan kalau minum itu mabuk-mabukan oke ini juga jadi dasar penguatan Pancasila 26 sebaiknya Brokoli oh ini sudah masuk ke soal bahasa Indonesia nah di 2018 terutama sekali lagi bahasa Indonesia dan sejarah masuk cukup masif dalam soal-soal CPNS ya ini nomor 25 sampai 30 ini bahasa Indonesia Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia punya keuntungan ya di sini soalnya memang ya lumayan bisa ini kalau di apa tryout ini ada 5 6 bahkan ya antara segituan memang baik ini nomor 26 ketanyaannya adalah ide pokok paragraf tersebut adalah langsung saja karena Bapak Ibu sudah mengerjakan yang A cara menyimpan Brokoli ide pokok itu bagaimana ya sebagaimana yang kita tahu ya ini ide pokok itu gagasan utama dari sebuah paragraf bagaimana cara mencarinya paragraf itu ada beberapa tipe ada yang deduktif ada yang induktif ada yang deduktif induktif ada yang inretive yang induktif itu gagasan utamanya terdapat di awal ini salah ketik kemudian kalau yang deduktif gagasan utamanya sorry yang yang induktif itu di akhir kalau yang deduktif itu di awal jadi biasanya kalau yang induktif itu pertama paragraf kalimat kalimat awal itu biasanya hal-hal spesifik dulu nah baru nanti di akhir-akhir paragraf dia gagasan umum kalau yang deduktif itu gagasan umum dulu baru di akhir-akhir itu penjelasan khususnya lalu ada deduktif induktif ini letak gagasan utamanya terdapat pada bagian awal dan akhir jadi dua kali beda dengan in red dive itu paragraf gagasan utamanya ada di tengah-tengah paragraf jadi diapit oleh yang kalimat khusus nah jadi nanti untuk menemukan kalau ada pertanyaan gagasan utama gagasan inti atau ide pokok langsung lihat awal akhir ini seperti apa nanti bisa ketemu nomor berikutnya ini tentang perbedaan pelawah penyajian kedua teks saya langsung saja karena kalau bacakan agak lama bapak ibu silahkan dibaca juga jawabannya B teks satu itu urutan waktu ini kan terjadi mulai pukul 4.30 pagi ya kan ini urutan waktu kemudian yang teks dua itu urutan sebab akibat ribuan rumah terrendam banjir kondisi itu terjadi pada minggu oke ini sebab akibat berikutnya nomor mana ini 29 masih bahasa Indonesia oke ini ada soal pasanglah mata board 2 masukkan stiker ke dalam stop kontak arahkan mesin board 5 titik 6 matikan mesin 7 titik kalimat yang tepat untuk melengkapi ini apa namanya ini langkah-langkah ya langkah-langkah untuk apa menggunakan mesin board Bapak-Ibu harusnya mudah tinggal memilih jawabannya adalah yang C atau kecepatan mesin kemudian cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata board ini untuk mengkapi kalimat atau langkah-langkah yang harus dilakukan nomor terakhir kami terpihatin pada terjadi musibah di daerah itu menggunakan atau menyusun kalimat yang efektif artinya kalimat ini bisa lebih ringan di daerah itu kita kepadanya tidak tempat atas atas tim supaya tidak masuk dari juga tidak masuk ini penggunaan kata tak sambung konjungsi oke nah saya kira itu Bapak-Ibu sekalian kalau materi bahasa Indonesia ini tentu Bapak-Ibu harus coba cari ini ada peraturan semacam peraturan menteri tentang ejaan yang disempurnakan ejaan yang disempurnakan digugling saja itu misalkan penggunaan penggunaan kata kata sambung ya kemudian kata awalan ada beberapa beberapa hal yang update misalkan kata antar antar umat di dalam peraturan yang baru itu digabung misalkan begitu ya misalkan yang sering salah itu kata ini kata sambung di kalau menunjukkan lokasi tempat di dalam itu dipisah ada spasi kalau di rumah juga ada spasi di spasi rumah kemudian hal yang seperti itu yang detail-detail seperti itu misalkan ada juga penulisan gelar penulisan surat bahasa Indonesian seputar itu Bapak Ibu dan sekali lagi harus membaca begitu ya Bapak Ibu sekalian ini saya tidak tahu akan masih ada waktu untuk pertanyaan atau tidak tapi saya merespon tadi bagaimana cara menghafal materi yang banyak jadi begini ya Bapak Ibu ya TWK itu ini kan sekarang itu soal-soalnya itu HOTS HOTS itu HIGHER thinking atau kemampuan berpikir tingkat tinggi jadi kemampuan berpikir itu ada 6 ya mengetahui memahami menerapkan menganalisis mengevaluasi dan meng-creating membuat sesuatu yang baru nah soal-soal di CPNS itu akan mewakili salah satu dari kemampuan berpikir ini oke dan akan banyak diarahkan ke soal-soal yang berpikir tingkat tinggi menganalisis mengevaluasi dan membuat ulang membuat sesuatu yang baru dari informasi yang ada soal-soal HOTS itu biasanya begini lebih kompleks misalkan informasi yang disajikan misalkan suatunya begini jenis transportasi yang sesuai dengan prinsip persatuan efektivitas dan efisiensi adalah misalkan begitu jadi ada banyak informasi yang dijadikan dasar kemudian menyebabkan jawaban yang benar nah disitu ada kompleksitas berpikir yang berjalan makanya disebut kemampuan berpikir tingkat tinggi tetapi basisnya bisa melakukan berpikir tingkat tinggi kalau ada informasi yang diketahui dipahami ada informasi yang diketahui dipahami maka akan bisa melakukan kemampuan berpikir itu nah kalau tidak ada pengetahuan yang dimiliki ya kemampuan berpikirnya tidak akan bisa kompleks karena pengetahuannya terbatas jadi untuk itu tetap harus ya ini ya belajar dari soal mengulik soal ini bagus sekali di bimbal kemudian juga belajar materi-materi belajar rangkuman-rangkuman materi atau buat catatan-catatan sama dengan TU saya kira kalau tidak hafal caranya langkahnya rumusnya juga tidak akan bisa TWN juga begitu kalau logikanya tidak punya maka tidak akan bisa berpikir nah logika itu terbangun dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah dimiliki jadi begitu ya Bapak Ibu kalau menghafal undang-undang yang paling klasik dibaca dan semakin sering dibaca semakin sering bersinggungan semakin akan mudah nempel kalau tidak baca tidak akan nempel-nempel tidak baca tidak mendengarkan tidak mempelajari tidak akan nempel ya apapun itu saya kira bukan hanya TWK Tiu juga begitu TKP juga begitu oke oke saya kira begitu Bapak Ibu sekalian saya kembalikan ke host dan ke Pak Bangkit terima kasih ya baik terima kasih Pak Cucu atas waktunya dan sharing ilmunya pada kesempatan pagi sampai siang hari ini oke baik rekan-rekan semuanya Alhamdulillah ya pada kesempatan pagi tadi kita telah apa melakukan ya pembahasan Tiu ya dan TWK ya saya yakin dalam diri rekan-rekan tentu masih banyak pertanyaan dan itu pasti ya karena tidak mungkin belajar Tiu dan TWK hanya dalam waktu satu setengah jam tidak mungkin ya artinya butuh waktu untuk terus berlatih dan belajar mumpung waktu masih lama nah rekan-rekan semuanya menurut berita ya yang kita dengar dan kita saksikan bersama bahwasannya nanti kemungkinannya di bulan Maret nanti akan diumumkan ya tentang tes CPNS 2021 nah sehingga nanti dimungkinkan ketika Maret diumumkan nanti mungkin seleksi administrasi mungkin di sekitar bulan Maret April ya dan nanti mungkin setelah lebarannya sekitar Juni atau Juli itu adalah waktu untuk tes SKD 2021 ya masih ada waktu ya kurang lebih 6 bulan bagi kita semuanya yang mau mencoba CPNS 2021 satu lagi yang saya sampaikan ya bahwa keberhasilan itu bukan kebetulan ya jadi kalau orang Jawa mengatakan sukses kuih dudu sekok bejo ya jadi bukan bejo bukan bukan kebetulan tapi sukses memang harus kita perjuangkan ya tentu dengan cucuran tenaga waktu pikiran dan bahkan mungkin biaya begitu nah rekan-rekan semuanya sedikit informasi rekan-rekan semuanya yang nantinya ingin memperdalam kembali materi lebih lanjut ya tentang bagaimana materi TU TWK maupun TKP kami dari Bimpul Putra Bangsa akan membuka program Bimbingan Belajar tes SKD ya untuk CPNS yang nantinya di gelombang 1 akan kita mulai insya Allah pada hari Senin 7 Desember 2020 nantinya konsepnya adalah nanti kita pertemuan virtual seperti ini ya via Zoom Meeting jadi bukan hanya apa cat via WA tapi benar-benar ketemu pembelajaran ya dan memang yang mahal ini ya pembelajaran ini diperlukan supaya kita semuanya bisa benar-benar memahami bahwasannya memang ujian ini butuh ini ya butuh pemahaman yang baik nah di sesi terakhir ini dengan semuanya ada ada ya ingin saya sampaikan juga jangan lupa untuk besok ya mengikuti pembahasan TKP tes karakteristik pribadi insya Allah kita akan mulai jam 10 pagi jam 10 pagi sampai jam 11.30 dengan pembahas kita Bapak Doktor Hastangka beliau adalah salah seorang dosen perguruan tinggi swasta yang ada di DIA silahkan rekan-rekan semuanya untuk diikuti pembahasan besok via Zoom meeting link akan kami bagikan kurang lebih 10 menit sebelum acara dimulai dan yang terakhir saya sebagai host ya sekaligus sebagai pengisi acara pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan terima kasih rekan-rekan semuanya dari seluruh Indonesia ini Pak Cucuk ada dari Sumatera Jawa Sulawesi Kalimantan tadi terakhir 130-an yang ikut Zoom di awal tadi ini mungkin karena luar biasa Pak luar biasa itu luar biasa 30-an ya ini mungkin karena kerja ini Pak jadi saat ini sudah berkurang tinggal separuhnya Pak tinggal 64 Pak jadi 130-an dari di awal tadi begitu dan ini nanti akan kita ini sudah kita record dan nanti kita akan edit ya editing lebih dahulu untuk kemudian kita upload di Youtube channel di Belumutra Bangsa jadi rekan-rekan semuanya nanti yang ingin mengulang kembali pembahasan pada kesempatan pagi hari ini nanti bisa dilihat di Bimbel Putra Bangsa ini dari Lombok hadir katanya dari Lombok dari Jambi Bengkulu dari Kalimantan ada dari Sulawesi Maros ada dari Bombana banyak sekali dari kota-kota yang saya juga baru dengar begitu ya Indonesia ini sangat luas sekali Pak artinya kita sampai tidak sanggup untuk menghafalkan berapa banyak kota di Indonesia ini saking luasnya Indonesia ini oke baik rekan-rekan semuanya terima kasih atas pulau burung ini ada lagi ya ini belum menang kesalahan luar biasa ini baik rekan-rekan semuanya terima kasih atas kehadirannya pada pagi sampai siang hari ini jangan lupa besok tetap kita belajar kembali materi TKP nanti kemudian besok Senin ya jangan lupa besok Senin nanti jam 13 kita juga akan adakan webinar dengan salah seorang pakar kita psikolog ya Bapak Dr. Andres Nursya Abhani Purnama dia adalah dosen salah sebuah PTS di DIY yang akan membahas bagaimana caranya untuk lulus khususnya untuk formasi guru begitu karena ini 90% guru disini Pak Tujuk guru yang tahun depan sepertinya ya akan mencoba baik tes CPNS maupun PPPK karena kabarnya PPPK guru cukup banyak ini ada sekitar 1 juta formasi wow ya jadi 2020 untuk yang guru jangan sampai gagal formasinya banyak banget disediakan ya ada P3K ada CPNS mohon belajar dari sekarang ya karena kalau besok tahun depan anda gagal itu pahit ya karena menunggu setahun lagi itu tidak mudah oke terima kasih atas waktunya mohon maaf atas kesalahan kekurangan kami dalam menjanjikan antara ini Pak Tujuk terima kasih maturnuman Pak Tujuk atas waktunya dan syaring ilmunya sekarang semuanya sampai ketemu besok di acara yang sama terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati